Bab 155, Esensi Dewa Serangga Pemakan Jiwa Namun, dia melihat kerangka besar setinggi puluhan kaki. Kepala tengkorak itu sangat kuat, dan api biru tua bersinar dengan kilau misterius, seolah-olah menerangi neraka. Aura yang menakutkan juga menyebabkan kulit kepala Elton Su mati rasa. Yang mengejutkan Elton Su adalah aura pada kerangka besar ini telah mencapai ketinggian tak terbatas dari tingkat spiritual laut. Di bawah tingkat gabungan spiritual, tetapi juga adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Meskipun, kekuatannya dianggap yang terbaik, tetapi menghadapi kerangka yang menakutkan ini, Elton Su masih merasa sangat berbahaya. Begitu tubuhnya bergerak, dia mundur beberapa puluh meter lagi. Dan ketika Elton Su baru saja bergerak, kerangka besar itu akhirnya memadatkan kerangka tubuhnya, dan api membakar seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, Elton Su dengan terkejut melihat bahwa tulang itu memiliki lingkaran cahaya mengalir pada saat ini. Kilauan logam terpancar, dan kesan kurus keras dan tajam itu membuat kulit Elton Su dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Huh! Api biru di kepala tengkorak bergerak, tamparan datang satu demi satu, dan jejak putih digambar di ruang dimensi. Kekuatan yang mengerikan datang untuk meledakkannya. Lighting wind, mundur. Ekspresi Elton Su sangat serius. Dia segera menggunakan kemampuan bela diri meringankan tubuh. Dalam sekejap, seperti angin sepoi-sepoi, dia mundur puluhan meter dan menyerang lebih banyak ke arah monster kerangka. Di hadapan kerangka yang kuat, Elton Su tahu bahwa jika dia terus menyerangnya seperti ini, bahkan jika dia memiliki perlindungan tubuh jahat Asura dari tubuh iblis raksasa, tetapi dia mungkin akan terluka parah. Lagi pula, aura jahat Asura hanya memiliki efek besar pada pengurangan kekuatan spiritual. Dan untuk serangan fisik, jelas tidak begitu berpengaruh. Aungim. Gelombang mental yang menakutkan menyebar. Monster kerangka itu ternyata mampu melakukan serangan mental. Elton Su juga terkejut. Dia menggunakan Lighting Wind, dan mundur lagi puluhan kaki. Namun, kejutan mental yang menakutkan masih menyusulnya. Dibombardir oleh keterkejutan mental, tubuh Elton Su sedikit gemetar, dan pusing datang dari kepalanya. Namun, di lautan kesadaran saat ini, cahaya dari salah satu pedang iblis yakni pedang iblis ilusi, segera menghilangkan ketidaknyamanan di lautan kesadaran. Kerangka itu menamparkan tangannya lagi, dan suara angin yang menderu membawa tekanan yang menakutkan, dan Elton Su harus mundur lagi. Tidak bisa, ini hanya akan menyebabkan kekalahan. Pikirannya dengan cepat berubah, dan nyala pedang sihir berapi muncul lagi di mata Elton Su. Di bawah nyala api, dia menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba nyala api yang tak berujung menyapuh. Nyala api yang menakutkan ini membawa efek pemurnian, bergerak menuju kerangka. Api di kepala kerangka itu bergerak tiba-tiba, jelas juga ketakutan oleh serangan mangsanya. Karena dari kobaran api, dia merasakan bahaya yang kuat. Dengan tangan di depan, kerangka itu berjongkok, berusaha melindungi kepalanya sebanyak mungkin. Di bawah api ganas dari pedang sihir berapi, lengan kerangka itu langsung terbakar merah. Kemudian setetes minyak tulang menetes, dan tangannya dimurnikan dengan kecepatan yang terlihat jelas. Wajah Elton Su memucat untuk beberapa saat pada saat ini. Karena api yang menggerakkan pedang sihir berapi sangat menguras tenaganya. Intensitas serangan semacam ini hanya bisa bertahan lebih dari 10 detik. Ketika Elton Su tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kepala tengkorak itu hanya meleleh, dan api jiwa di kepalanya hanya melemah kurang dari 30 persen. Busur penghancur iblis, buka Melepas busur penghancur iblis dari tubuhnya, Elton Su tidak berani melemparkan api pengurnian pedang sihir berapi lagi. Jika jiwanya terluka, akan sulit untuk pulih. Pada saat ini, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan busur penghancur iblis. Membuka busur penghancur iblis, esensi pedang Elton Su keluar, memadatkan panah bercahaya pada tali, dan napas suci mengalir keluar. Busur penghancur iblis benar-benar memiliki efek menghancurkan iblis. Begitu dia melepaskan tangannya, panah itu segera menghantam kerangka itu dengan kecepatan melebihi kecepatan angin. Boom! Sebuah panah mengenai kepala tengkorak. Elton Su segera melihat bahwa setelah panah itu meledak, kekuatan tengkorak itu berkurang 20% lagi. Busur penghancur iblis, kemampuannya sangat bagus. Setelah mengagumi kekuatan busur penghancur iblis, Elton Su menarik busur lagi, dan menembakkan lagi. Tapi kali ini kerangkanya sudah bersiap, jadi dalam menghadapi serangan Elton Su, dia akhirnya tidak berani melawan. Serangan dari mangsa ini menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Namun, tubuh setinggi puluhan kaki kerangka itu terlalu jelas untuk ditargetkan. Jadi bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, panah yang dipadatkan oleh esensi pedang masih mengenai bahu kerangka itu, dan segera menghancurkan setengah dari lengannya. Namun, saat api jiwa dari kerangka itu bergerak, potongan tulang mati yang tak terhitung jumlahnya terbang. Kemudian di bawah api, lengan tulang yang mati itu utuh kembali. Sepertinya untuk membunuh kerangka ini, perlu menyerang kepalanya. Jelas, sumber energi kerangka itu berasal dari api jiwa di kepala. Jadi serangan Elton Su juga ditujukan ke kepala kerangka. Dengan menarik busur, langkah kaki bergerak dan berada di jarak 10 kaki dari kerangka, yang merupakan batas jangkauan serangan kerangka. Sebuah panah ditembakkan, dan sebelum kerangka itu sempat menghindarinya, panah itu menghantam kepala tengkorak itu. Setelah beberapa saat, monster kerangka itu terluka lagi. Pada saat ini, setelah tiga serangan berat, aura kerangka juga melemah ke tahap akhir dari tingkat spiritual laut. Melihat ini, Elton Su menyingkirkan busur penghancur iblis, dan segera mengeluarkan pedang Feng Lei. Melangkah keluar dalam satu langkah, dan mengambil pedang itu. Setelah perjuangan keras, Elton Su akhirnya membunuh monster kerangka yang kuat ini. Tetapi juga menghabiskan banyak tenaga. Esensi pedang di tubuhnya sudah habis setidaknya 80%. Jika ada musuh yang kuat menyerang saat ini, Elton Su akan sangat berbahaya. Jelas, apa yang ditakuti pun datang. Sebelum Elton Su punya waktu untuk memperbaiki dan memulihkan diri, aura mengerikan datang. Aura ini dipenuhi dengan kegelapan dan kehancuran, seolah-olah telah mencapai tingkat gabungan spiritual. Namun, aura yang kuat juga tidak sempurna. Seperti orang dengan tubuh lengkap, tetapi sekarang hanya memiliki lengan. Tetapi walaupun seperti ini, Elton Su sangat ketakutan. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan keberadaan tingkat gabungan spiritual. Bahkan di masa jayanya, terlebih lagi, sekarang, dia telah kehilangan banyak tenaga karena menyerang monster kerangka tadi. Tetapi ketika Elton Su ngeri, dia melihat cahaya hitam melesat dari kejauhan, dan dalam sekejap, itu langsung mengenai alis Elton Su. Mata Elton Su melebar, dan dalam cahaya gelap, dia melihat serangga pemakan jiwa dengan sayap transparan. Ini benar-benar di luar pengetahuannya. Wujud serangga pemakan jiwa, apakah ini wujud esensi dewa? Tetapi tidak peduli apa keadaannya, yang paling mengejutkan bagi Elton Su adalah bahwa benda ini berlari ke lautan kesadarannya. Dan dalam sekejap, bergegas menuju kedalaman lautan kesadaran yang diselimuti oleh sembilan pedang iblis. Dan di kedalaman lautan kesadaran Elton Su, itulah asal-usul jiwanya. Jika serangga pemakan jiwa ini melahap sumber jiwanya, maka yang akan dia hadapi adalah kematian. Dan kontrol tubuhnya juga akan digantikan oleh serangga pemakan jiwa yang aneh ini. Cari mati Menyadari niat serangga pemakan jiwa, Elton Su tiba-tiba menjadi sangat marah. Binatang tak berbulu ini benar-benar ingin merebut tubuhnya. Bahkan ketika memobilisasi pedang iblis yang terbuka di antara sembilan pedang iblis, pedang iblis itu bersinar terang. Nyala api keluar dari pedang sihir berapi, dan kemudian seluruh lautan kesadaran diselimuti api. Dan nyala api pemurnian yang menakutkan ini, sambil membakar serangga pemakan jiwa, juga membakar lautan kesadaran Elton Su sampai mengering. Ah! Jeritan bergema di lautan kesadaran. Tetapi melihat bahwa dalam nyala api, esensi dewa dari serangga pemakan jiwa dipenuhi dengan api yang menakutkan. Di bawah api, esensi dewanya dibakar menjadi sumber jiwa yang murni. Elton Su berjuang untuk mengendalikan nyala api untuk mengelilingi esensi dewa serangga pemakan jiwa. Dan di bawah kendalinya, kekeringan lautan kesadaran secara bertahap melambat. Segera, nyala api membungkus esensi dewa serangga pemakan jiwa dan menariknya ke dalam pedang sihir berapi. Di pedang sihir berapi, di dunia api yang menakutkan, kekuatan pemurnian adalah yang paling tirani. Hanya ketika esensi dewa serangga pemakan jiwa ditarik, ada sumber umpan balik jiwa yang sangat besar. Seluruh lautan kesadaran telah mengering setengahnya. Tetapi pada saat ini, di bawah umpan balik dari sumber jiwa, tiba-tiba naik lagi. Dan lautan jiwa secara bertahap melebar dan semakin dalam. Elton Su terkejut menemukan bahwa asal-usul jiwanya berkembang pesat saat ini. Dan di sumber itu, ada niat jiwa. Niat jiwa juga seperti niat pedang. Dengan niat jiwa ini, jika Elton Su dapat membawa keterampilan bela diri spiritual, kekuatan serangan yang dapat diberikan sangat besar. Bahkan jika itu adalah master dari tingkat gabungan spiritual, juga tidak mampu menentangnya. Bagaimanapun, seni bela diri serangan spiritual cukup langka, dan metode pertahanannya hampir punah. Sangat gembira dengan keuntungan besar, Elton Su melihat sumber jiwa murni yang terus bergulir keluar dari pedang ajaib. Pada saat ini, esensi dewa dalam pusat energi tiba-tiba membuka matanya. Energi pedang melonjak, memicu badai esensi pedang yang mengerikan. Segera, sosok itu melintas dan menghilang. Di lautan kesadaran, esensi dewa muncul, kemudian dia duduk di lautan jiwa. Membiarkan danau sumber jiwa memusnahkannya. Dan dia berlatih di dalamnya. Beberapa hari berlalu, Elton Su duduk bersila di lautan tulang. Kedua wild racun itu jelas tahu bahwa Elton Su sedang berlatih dengan sepenuh hati pada saat ini. Jadi kedua binatang buas itu melihat dengan tajam ke segala arah, dengan hati-hati melindungi Elton Su. Pada saat ini, Elton Su tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang keluar dari matanya, cahaya terang ini melintas, dengan kekuatan tak terlihat, membombardir lautan tulang mati. Namun, ini membuat dua wild racun merasa bahwa jiwa mereka bergetar, membombardir tulang-tulang yang mati, tetapi itu tidak mengerahkan banyak kekuatan. Kedua binatang itu memiliki keraguan di mata mereka, mereka jelas tidak mengerti mengapa serangan tuannya sangat lemah. Serangan pemusnahan, sepertinya belum berlatih dengan benar. Dengan gumaman di mulutnya, Elton Su cukup tidak puas ketika dia melihat seni bela diri spiritual yang baru saja dia tunjukkan. Serangan pemusnahan adalah keterampilan bela diri spiritual. Keterampilan bela diri alternatif yang diperoleh setelah menyempurnakan pedang iblis ilusi. Setelah pelatihan esensi dewa selesai, Elton Su juga secara singkat memahaminya. Pada saat ini, latihan selesai, dan itu ditampilkan. Namun, serangan ini tidak terlalu memuaskan. Karena Elton Su dapat merasakan bahwa bahkan dia belum mencapai pencapaian kecil dalam serangan pemusnahan ini. Dia melihat ke kedalaman lautan tulang. Karena dia memurnikan jiwa serangga pemakan jiwa, jadi dia juga mendapat sedikit informasi tentang kedalamannya. Ada cahaya harapan di matanya, Elton Su bergerak menuju kedalaman lautan tulang. Warisan yang ditinggalkan oleh Master, aku datang. Bersambung Bab 156 Esensi Dewa dari Dewa Petir Di kedalaman lautan tulang, ada gunung besar, setinggi ribuan kaki. Ada batu di mana-mana, dan suasana sunyi menyelimuti dimensi. Tidak tahu ada berapa banyak makhluk hidup di sini yang belum pernah dilihat. Tetapi pada saat ini, sesosok bergegas maju dengan dua binatang hitam pekat. Berhenti di kaki gunung. Elton Su melihat gunung agung ini sendirian, dan dia juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada gunung sebesar itu di kedalaman lautan tulang yang tandus ini. Matanya bergerak sedikit dan mendarat di puncak gunung. Ketika dia melihat puncak gunung, seluruh puncak gunung itu seperti panggung. Tubuhnya bergerak, dan Elton Su berjalan menuju puncak gunung. Puncak gunung adalah alun-alun yang luas. Alun-alun yang sangat luas dan dapat menampung sekitar 10 ribu orang. Di tengah alun-alun terdapat sebuah altar. Elton Su datang ke alun-alun dan matanya tertuju pada altar. Altar itu dibangun dari kerangka, dan ada rasa dingin dari tulang putih. Di tengah altar, mata Elton Su menyipit. Ada seorang lelaki tua yang duduk bersilah. Hanya saja orang ini, dalam persepsi Elton Su, tidak memiliki jejak kehidupan. Detak jantung Elton Su semakin cepat. Meskipun dia memiliki ingatan yang samar dari serangga pemakan jiwa, dia tahu bahwa tampaknya ada warisan yang kuat di kedalaman. Tetapi untuk situasi spesifik, Elton Su tidak begitu jelas. Meskipun mayat yang duduk bersilah tidak memiliki kehidupan, namun setelah bertahun-tahun, tubuh ini masih seperti hidup, dan tidak rusak selama bertahun-tahun. Elton Su merasa ngeri. Sebelum senior ini meninggal, benar-benar tidak tahu tingkat kultifas apa yang telah dicapainya. Sebelum datang ke altar, Elton Su melihat sekeliling dan mengerutkan kening, jelas tidak tahu di mana yang disebut warisan itu. Matanya melirik sekeliling, tetapi selain dari altar dan mayat di puncak gunung, Elton Su tidak menemukan hal lain. Hei, itu panah pemecah langit. Pada saat ini, mata Elton Su tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat ketulang mati altar, dan menemukan di bawah tubuh mayat, ada ujung panah yang terbuka. Meskipun panah tidak sepenuhnya terungkap, namun fluktuasi di sekitarnya juga memungkinkan Elton Su untuk mengidentifikasi identitasnya. Lupakan saja, tidak ada warisan, panah pemecah langit pun boleh. Melepaskan penyesalan di hati, mungkin ingatan ini hanya spekulasi serangga pemakan jiwa. Dan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika ada warisan, mungkin itu sudah lapuk dimakan waktu. Berjalan menuju ke altar, Elton Su mengeluarkan panah pemecah langit dan kemudian mundur. Melirik ke altar, Elton Su mengangkat tangannya, dan nyala api yang mengerikan segera menyalakan altar. Melihat api besar ini, Elton Su membungkuk sedikit dan membungkuk kemayat di dalamnya. Ini bisa dianggap sebagai perpisahan terakhir untuk orang tua itu. Bagaimanapun, tampaknya kultivasi orang tua itu sangat kuat. Tetapi setelah meninggal, mayatnya ada di sini. Elton Su merasa sudah seharusnya menghormati dan mengantar seorang pendekar kuat seperti ini. Api semakin membesar, dan tulang-tulang dibakar menjadi abu di bawah pandangan Elton Su. Elton Su hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba melihat kilatan cahaya di dalam api. Matanya menjadi serius. Dia tiba-tiba melihat api dengan hati-hati, jelas dia tidak salah melihat cahaya barusan. Di bawah pengawasan Elton Su, api berangsur-angsur padam, dan tubuh pendekar itu hampir terbakar menjadi abu. Pada saat ini, di lengan yang terangkat, pakaiannya hilang, tetapi pelindung lengan pelat terlihat, tertekuk dengan kuat di atasnya. Ada sinar cahaya di mata Elton Su. Dia tidak menyangka bahwa pelindung lengan itu tidak terbakar oleh api. Jelas, benda ini bukan barang biasa. Mengambil pelindung lengan, Elton Su melihat dengan cermat dan menemukan bahwa pelindung lengan itu diukir dengan pola yang rumit. Pelindung lengan berwarna perunggu ini menjadi lebih misterius. Apa gunanya benda ini? Setelah berpikir dalam hatinya, Elton Su hendak memurnikannya untuk melihat. Namun, di bawah penyempurnaan pedang sihir berapi, Elton Su dengan terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat memurnikannya. Cobalah setetes esensi darah. Dalam benaknya, suara iblis ilusi terdengar. Ekspresi Elton Su berubah. Kemudian dia mencubit jari tengahnya, menusuknya dengan kukunya. Kemudian setetes esensi darah dipaksa keluar, dan esensi darah jatuh di pelindung lengan. Tiba-tiba, cahaya naik tajam, menerangi setengah dari langit di puncak gunung. Ada hisapan dari pelindung lengan, dan sebelum Elton Su bisa bereaksi, dia merasakan pusing dan kemudian muncul di dimensi yang tidak dikenalnya. Dimensi ini tidak terlalu besar. Elton Su melihat sekeliling, menggunakan kesadaran ilahi, dan segera melirik setiap sudut ruang. Di tengah ruang, Elton Su menemukan bahwa ada sebuah istana. Sebelum dengan cepat berjalan ke istana, Elton Su melihat ke gerbang gelap yang mengeluarkan napas berat. Dan ketika dia mengangkat tangannya, dia mendobrak pintu. Namun, begitu dia memasuki ruang, dia jatuh ke dalam ilusi. Tidak tahu apakah itu nyata atau ilusi aura pedang mencekik ke arahnya. Dengan kekuatan semacam itu, bahkan pendekar tingkat gabungan spiritual pun akan merasa seperti dicekik. Untungnya, Elton Su dilindungi oleh aura pembunuh Asura. Jadi dia bisa menahan serangan itu, tetapi ekspresinya menjadi serius. Dia tidak tahu banyak tentang formasi. Dan sekarang dia terjebak dalam formasi, jelas tidak mungkin untuk keluar dalam waktu singkat. Wush! Ada suara mendengung pada saat panah pemecah langit dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Kesadaran ilahi Elton Su bergerak sedikit, dan kemudian dia mengeluarkannya. Dan dengan munculnya panah pemecah langit, cahaya bersinar. Dan ilusi di sekitarnya tiba-tiba dipatahkan oleh cahaya yang kuat ini, seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari. Penglihatan di depannya menjadi jelas. Pemandangan di aula berkumpul di matanya, dan tatapan Elton Su jatuh di tengah aula. Di sana ada batu giyok tergantung. Di atas batu giyok, cahaya listrik berkedip samar. Pada saat ini, saat Elton Su baru saja melihat batu giyok, cahaya biru tiba-tiba muncul di batu giyok, dan kemudian sosok transparan perlahan muncul. Itu adalah wajah yang tua. Namun, meskipun lelaki tua ini terlihat sangat tua, temperamen di tubuhnya jelas dan tenang, seperti master yang hebat. Tatapannya berfokus pada Elton Su. Elton Su merasa seolah-olah tubuhnya dilihat hingga tembus pandang oleh lelaki tua ini. Segera, dia bergidik, tubuhnya tegang, dan dia menatap lelaki tua itu. Selamat datang, bocah kecil. Suara tua itu keluar, dengan sedikit tawa. Elton Su terkejut ketika mendengar kata-kata pertama dari salam lelaki tua itu. Namun, karena ketakutan oleh serangga pemakan jiwa yang mengambil alih tubuhnya sebelumnya, Elton Su sekarang juga penuh kewaspadaan tentang keberadaan esensi dewa khusus yang tiba-tiba muncul. Senior, Junior tidak berniat mengganggu wilayah Anda. Junior minta maaf di sini dulu atas pelanggarannya. Junior akan pergi sekarang. Dengan sedikit senyum, Elton Su mengepalkan tinjunya ke arah lelaki tua itu, dan kemudian perlahan-lahan mundur ke luar aulah. Melihat lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan berkata, akhirnya ada orang yang datang ke sini, tetapi tidak menyangka kamu begitu penakut. Jika warisan dewa petir diserahkan kepada orang seperti ini, mungkin akan membuat malu diriku yang berjaya sebelumnya. Tubuh Elton Su membeku, tampaknya karena lelaki tua itu berkata dia penakut, dan dia merasakan amarah di dalam hatinya. Sejak awal, siapa yang pernah dia takuti? Senior, apakah Anda ingin meninggalkan warisan itu kepadaku? Daripada memberikannya kepada kamu pengecut, lebih baik menguburnya bersamaku. Namun, kata-kata lelaki tua itu membuat ekspresi Elton Sukaku. Dia sangat tidak puas diremehkan oleh orang tua itu. Namun, tindakannya barusan jelas tidak bisa disangkal. Melihat Elton Su tidak berbicara, lelaki tua itu membelai janggutnya yang panjang dengan tangan yang besar dan berkata, tapi jika kamu bisa lulus ujian yang aku beri, aku akan mengajarimu teknik petir. Tes, tes apa? Elton Su sangat gembira dan bertanya. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau menemaniku sampai esensi dewaku menghilang? Ekspresi Elton Sukaku lagi. Sudut mulutnya berkedut, menemaninya sampai meninggal. Orang tua itu benar-benar bisa bercanda juga. Maaf, jika seperti itu, maka aku lebih suka tidak memiliki warisanmu. Selamat tinggal. Elton Su tidak lagi ragu-ragu lagi. Dia hendak meninggalkan Aula dan bersiap untuk meninggalkan dimensi ini. Esensi dewa dari dewa petir di Batu Giok melihat ini, senyum muncul di wajah tua itu, dan dia berkata, anak kecil, jangan khawatir. Karena kamu sudah datang ke sini, mengapa buru-buru keluar? Elton Su mengabaikannya dan berjalan keluar dari Aula. Namun dia melihat bahwa lorong dimensi untuk masuk telah diblokir. Segera, ekspresinya menjadi suram. Dia segera mengeluarkan panah pemecah langit dan busur penghancur iblis. Karena lelaki tua itu bersikeras untuk mempertahankannya, Elton Su siap untuk membuka dimensi di Batu Giok dengan satu panah. Hei, bocah kecil, jangan khawatir. Aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Di Aula, ada suara menghela nafas. Gerakan Elton Su juga terhenti. Tapi kemudian dia akan menarik busur dan menembakkan panah, menembus udara. Anak kecil, aku memiliki sesuatu untuk diminta darimu. Jika kamu setuju, aku akan menyampaikan teknik petir yang telah aku pelajari dan latih sepanjang hidupku kepadamu. Orang tua itu tampak terburu-buru, dan ada nada kecemasan dalam suaranya. Elton Su berhenti lagi, lalu berjalan ke Aula lagi, menatap esensi dewa lelaki tua di atas giok, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, senior, karena Anda ingin meminta aku melakukan sesuatu, tunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Oh, anak kecil, jangan terlalu berhati-hati. Tentu saja kamu bisa melihat ketulusan hatiku, tapi kamu harus menyetujui permintaanku terlebih dahulu. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Elton Su mengerutkan kening dan berkata, mari kita bicara masalah apa dulu. Jika itu dalam kemampuanku, aku secara alami akan setuju. Aku ingin kamu membantuku menemukan keturunanku, dan kemudian mengajari mereka teknik petir pada mereka. Kata lelaki tua itu, bagaimana aku tahu siapa keturunanmu? Elton Su mengerutkan kening lagi. Kamu membawa giok ini. Jika kamu bertemu dengan keturunanku, giok ini secara alami akan memberikan peringatan. Oke, tapi sekarang sudah saatnya menukar janji senior kepadaku, kan? Orang tua itu menunjuk ke giok dan berkata, teknik petir tersembunyi di dalam giok ini, dan ada juga wawasan dari apa yang telah aku pelajari selama ini. Kamu dapat mengambilnya. Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, giok itu terbang keluar, dan Elton Su menangkapnya. Kemudian dia menatap lelaki tua itu. Dia melihat bahwa tubuh lelaki tua itu lebih transparan saat ini, menghilang sedikit demi sedikit, dengan suara lelah, dan kelegaan bercampur di dalamnya. Anak kecil, ingatlah untuk membantu aku melakukannya. Jika tidak maka bahkan jika menjadi hantu, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Menarik tatapannya dan melihat giok. Tekstur giok ini lembut, sentuhannya sangat bagus dan semulus cermin. Haruskah aku mempercayai orang tua itu bersambung?